Jonathan Frizi sempat meminta untuk pisah rumah selama proses sidang perceraian dengan Dena Devanka. Ia melakukan hal itu untuk menghindari percekcokan dengan sang istri. Atas permintaan tersebut, pihak Dena Devanka pun memberikan tangkepannya. Dikutip dari Tribun News, pada Kamis 18 November 2021, Kuasa Hukum Dena Devanka, Richard Rusdi, menanggapi soal Jonathan Frizi yang mendapatkan izin keluar rumah. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak bagi tergugat, yaitu Jonathan Frizi. Pihaknya juga menghormati soal putusan tersebut yang diberikan oleh Majelis Hakim. Sebab dalam sidang sebelumnya, pada Kamis 11 November, Majelis Hakim mengizinkan Jonathan Frizi untuk pisah rumah dari Dena selama proses perceraian ini berlangsung. Hal itu disampaikan oleh Richard Rusdi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 18 November 2021. Perizinan tersebut dilayangkan pihak Jonathan untuk menghindari kliennya agar tidak terjerat unsur kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebelumnya, Kuasa Hukum Ijong Sinarta Bangun menuturkan jika hasil sidang hari ini, Majelis Hakim mengizinkan kliennya untuk pisah rumah dari Dena selama proses perceraian ini berlangsung. Hal tersebut disampaikan oleh Sinarta Bangun kepada Awak Media pada Kamis 11 November 2021. Keputusan tersebut didasari pertimbangan apabila nantinya bakal terjadi keributan di antara keduanya yang mungkin memicu adanya tindak pidana. Tak hanya itu, Jonathan pun diberi kebebasan untuk bisa kembali lagi ke rumah bersama Dena. Sebelumnya, Jonathan Frizi dan Dena Devanka memilih damai dan mengakhiri konflik mereka terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jonathan Frizi dan Dena Devanka sepakat mencabut laporan kasus KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, mereka saling melaporkan kasus yang sama ke polisi. Oge Tribuners nantikan selebriti on style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.